yang bakal mereka kuasain nantinya dan ada pergerakan yang cukup unik dari tim Aura dan ternyata lagi-lagi boom masih dengan konsistennya mereka tetap turun di sentral apapun situasinya karena kita lihat disini revival bahkan bertempur dengan Lufrey terlebih dahulu dimana disini motah sudah mulai bergerak dan Avenged juga sudah mencari posisi yang dia inginkan dimana ada heroine yang sudah sedikit darahnya lagi-lagi ya kayak revival turun di daerah sini ya oh ternyata ada 4 orang dari RRQ yang lari di tempat yang sama dimana beberapa personennya belum punya senjata sama sekali Bigetron sudah memiliki resource yang cukup untuk melakukan pembantaian sepertinya terhadap tim RRQ ya oh ternyata langsung di jumpset begitu saja menggunakan M1873 tiga disini Iki yang menggantikan 1MKS dimana dia bakal menunjukkan eksistensinya udah ada pistol yang baik sekali glock yang bagus banget dari Eric ke arah kepala wow ternyata Eric dengan glocknya berhasil meratakan 1 pemain dari Simpigitron dan ternyata hampir aja emot dengan udah 2 senjata gak pake lama keluar ke hadapan Eric dimana ada 1 orang lagi dari Adobe yang harus terkena headshot dari seorang straw head sepertinya dimana disini Eric masih dengan glocknya tersisa 4 HP loh ya tersisa 4 HP dimana tim Bigetron harus rata begitu saja tersisa Imor sendirian wow bisa terbalik ya bisa dibalikan oleh tim RRQ disini tapi kita bakal bergeser ke arah Lumber Mill dimana Avenged sudah mulai bergerak menusuk arah Lufrey dimana disini Lufrey sudah mulai terjebak ada glue wall juga langsung ditembak begitu saja kita bakal melihat apakah Lufrey bakal kalah disini karena tadi sudah ada 1 orang lagi dan ternyata Adolf harus mati di tangan RRQ RRQ berhasil memainkan counter play yang baik sekali betul banget disamping juga kita lihat disini ada 1 dari Headhunters ya yang nampaknya udah membunuh juga nih itu tadi berarti nyampah ya nyampah dari tim RRQ yang tersisa 2 orang dan kita lihat disini BG Tron ternyata masih ada 1 personil lagi yaitu Imors yang bakal ngelot di daerah Skilots dimana disini Headhunter oh ternyata Boom ID berhasil mendapatkan Altar Igo di di kastilnya ya di sentral di area yang dia sangat-sangat-sangat kuasai dimana kita lihat disini Headhunter bakal mengoskai Silos terlebih dahulu dan ini bakal dikejar sepertinya Straw Hat oleh Kasa oh langsung dibidik begitu saja karena udah dapet Groza disini Kasa pagi-pagi ya wah Straw Hat juga gak oh tadi sebenernya masih punya medkit sih tapi dia lebih apa memutuskan untuk lari terlebih dahulu iya betul banget nah jadi tim RRQ menjadi tim yang pertama ya yang harus tereliminasi di game kelima kali ini ya Manggis Kun ya bener sekali dimana kayak dia lihat Revival juga sudah berhasil memenangkan pertanggungannya melawan Lufrey tadi ya dan juga kita lihat disini ada Sen Indo yang turun di daerah Cross Route habis itu eh ngapain pak ya kepencet sayang pak sayang banget dua peluru dua peluru itu bisa ngisi 40 HP ya by the way dan langsung kelihatan zonanya ada di sebelah situ yap zonanya sekarang bergerak di daerah ini ya memeluk tiga wilayah sekaligus yaitu Cross Route Brasilia dan Marble Wars kalau hitung-hitungan gue gak salah ini zonanya bakal bergerak di daerah field atas memeluk Marble Wars dan salah satu zipline antara Marble Wars dengan field oh itu kalau gue udah langsung memutuskan kan zonanya bakal bergerak dimana ya kita lihat apakah itu bener dengan sesuai dengan prediksinya Manggis Kun karena prediksi gue itu harusnya dia ada di di Marble Wars dan juga Crash Route Marble Wars dan Racer berarti agak ke atas ya iya enggak tadi gue sebenarnya mau ngikutin lu bapak ya saat ini kayaknya udah bener-bener capek ya tapi ini sih gue bener apreksiasi apa yang dia kerjakan tuh bener-bener apa ya sebuah tontonan yang berkualitas tentang gimana sih perkembangan sport yang fire yang mungkin bakal melakukan tembakan karena tim DG apakah tim DG bakal kalah kembali melawan Sain Indo karena udah ada Kruger yang langsung masuk mengambil posisi terbaiknya disini kita lihat gimana cara dia berusaha melakukan setup kepada teman-temannya untuk melakukan perlawanan terhadap DG ya gimana kita lihat disini Cibong juga sudah punya fast level 3 beberapa medkitnya dan Cibong bakal berlari memegang pistolnya untuk melakukan trigger terhadap melee weaponnya dan kita lihat wow ternyata hampir aja mati disana Kibo tapi Kruger hati-hati udah ada Venom yang bakal menjaga pergerakan dari Kruger baik sekali disini Venom dan bakal langsung ditembakin dari atas menggunakan treatment gun kita lihat disini Kruger masih berusaha melakukan balasannya wow udah terkena hato disana Venom hati-hati udah ada glow yang baik sekali dan pas banget Venom tapi gak mau menyerah gitu aja Kruger tercinta 1% HPnya disini kita lihat Limzi berusaha melakukan tembakan balasan juga dimana Kibo sudah berhasil menahan beberapa personel dari Saint Indo disini Bang El iya ini bener-bener kayak gue ngeliat nah ini baru bener defense yang bener walaupun sebenernya salah juga ada tim Saint Indo yang 2 di depan nah ini ya ini Limzi udah masuk di dalam posisi terbaik dimana M1014 jadi Limzi bakal langsung menembak ke arah tim DG disana udah status ke knock dimana Kibo ternyata yang ke bok Sibok juga udah terang ke knock disini kita lihat Limzi bakal melakukan secure kill disana udah ada Kruger yang datang dari arah belakang sepertinya dimana Venom disini bakal melindungi kaki tapi kaki berhasil kabur dari banyaknya peluru yang menunjukkan dirinya tapi disini kaki terkena headshot sepertinya dimana disini Billy dan teman-temannya bakal langsung masuk ke hadapan DG battle episode 2 antara DG melawan Saint Indo hanya berhasil membunuh Kruger satu orang aja iya sayang banget sebenernya Kruger tadi masih tersisa cukup banyak kayak HP ya cuman member DG yang tersisa tadi kayak gak mau ngasih Kruger hidup juga langsung dibunuh walaupun tadi sebenernya masih sisa sedikit HP ya ya akhirnya harus mati hati-hati Pak pengen ngambil tool kita tapi disana ada Muharto yang langsung masang gluol dan terkena hit juga disana Muharto harus terkenok dimana Kits kenapa gak dimajuin Pak satu orang udah kenok Pak dan pake barangnya juga udah mulai mundur kita lihat disini NST berhasil melakukan tembakan dan dari atas NST berhasil melakukan secure kill kehadap Muharto dimana disini Evri sepertinya terlambat memasang gluolnya dan kasah dari atas menggunakan grozanya dan Evri juga udah mulai kelihatan disini disana Kits udah melakukan tembakan kembali menggunakan Scar Cupidnya dan dimana itu Yamil sudah mendapatkan headshot kembali di belahannya lain iya bener banget salah satu member dari Sain Indo nampaknya Sain Indo betul sekali Bang L dimana ternyata peperangan yang mereka lakukan terhadap tim DG tidak cukup memberikan waktu bagi mereka untuk mencuri terlebih dahulu karena SFY juga sudah datang ke arah sana dan kita lihat disini Headhunter bakal lakukan dimana kata Limsy bakal langsung terkenok disana dimana Lord Standby sekali IM yang dilakukan oleh Lord dan Limsy bakal disekir begitu aja dan kita bakal bergeser kembali disini udah ada Headhunters dengan PG Barak dan udah ada kaleng kita yang bakal dipakai oleh Legalot dan PG Barak harus tunduk di hadapan Headhunters sepertinya dan disini tersisa Billy dari Sain Indo sendirian bakal bertemu dengan Yamil sepertinya bakal langsung ditabrak gitu aja karena udah ada M40 yang dipegang dan bakal jump set gitu aja bakal wow ditabrak oleh Legalot dan jauh banget mentalnya albili ya wah berhasil wah berhasil memasang glow untuk artinya dan tuh Headshot dari Lord berhasil menyelesaikan siasat penyerangan dari tim SFI tadi kita ngeliat visualnya ini ya apa namanya tertabrak tapi ternyata ternyata di kebelakang ya iya ternyata dia kebelakang gitu ya wah langsung ditempa gitu aja hancur pak hati-hati pak hampir rasa membunuh dua personel dari Boom ID disini emorse kurang timingnya kurang sih kalau tadi gak kejauhan kena juga tuduh orang ati ya dia masih mikir ya dia masih mikir kayak apakah udah cukup aimnya padahal kalau dia tadi jump shot itu udah kemungkinan dia berhasil mungkin membantai dua personel itu ya betul banget dan ini zonanya kira-kira bakal bergerak dimana nih karena ini zona pertamanya bakal udah mulai habis nih Miss Rela ya gue ke ke Marble Walk ke Marble Walk ya kita liat aja disini masih ada 3 2 1 dimana strawhead ternyata berhasil kabur ya dari pertarungan di early games di daerah ski loading si apa yang gue tebak dimana zonanya bakal memeluk Marble Wars dengan field bagian atas gue juga ya serta crossroad ya sedikit dimana ternyata SFI berhasil membaca kembali ya lagi-lagi SFI berhasil membaca zonanya dengan sangat apik 4-4 nya masih hidup dapat posisi zona tengah dan bahaya banget apabila zonanya ternyata berakhir di daerah field karena gue punya vision juga atau punya feeling juga si zonanya ini bakal berada di daerah field cuma di daerah bukitnya iya biasa ya biasa ada tembak-tembakan dari atas ada pager-nya ya kan yap betul sekali ada pager ada jerami gulungan jerami habis itu gue ngeliat kayak hal ini bisa gue tau karena pergerakan dari pesawatnya itu sama dengan di game awal tadi ya walaupun kayak mungkin simetrisnya berbeda sedikit tapi zonanya itu kayak langsung ketebak gitu Bang El betul sekali dan ini bakal kita lihat dimana Aura juga sudah mengamankan posisinya yaitu mengambil mobil-mobil karavan yang bakal mereka hold terlebih dahulu karena disini mereka udah gak denger suara kaleng-kaleng hitam dari Legalot di daerah bawah dan ternyata SFI lebih memilih untuk menuruni bukit mereka gak mau terlalu ngambil resiko di atas apabila zonanya ternyata jauh dari yang mereka perkirakan itu bakal menyusahkan mereka sendiri karena kita lihat disini udah ada UAV juga yang mungkin bakal mengetahui posisi dari tim Aura Xcode dan memberikan informasi yang cukup untuk tim Legalot itu sendiri iya Xcode sendiri juga udah mendapatkan satu zona yang cukup baik juga walaupun itu agak dipinggir eh itu kerling-kerling gitu senjatanya apa ya Dharma yang M4 tadi ya itu Star General atau Star Commander M4 Star Commander itu sakit banget sih Bang El habis itu akurasinya pas banget itu salah satu senjata kesukaan Wawan Wawan MKS woi woi hati 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 ya kalau ketibaan masalahnya gak kenok pak lakukan eliminasi pak bahaya sekali ini summon airdrop ini tapi disini gue liat ada 4 orang dari Aura yang pasang summon airdrop gak apa-apa sih gue rasa di light game itu kayak kita ngasih tau woi hati-hati ya ada orang disini dan itu juga meningkatkan chance untuk mendapatkan M79 di akhir-akhir gitu mereka juga taruh disitu kalau orang waras sih kayaknya better ya kalau gak kalau gak yakin banget ya gak bakal maju ya apalagi ngeliat disitu ada 3 biru 4 biru 4 biru ya berarti ada 4 orang ada 4 orang oke lah kalau misalkan mereka pengen kayak ngegangguin pada saat mereka looting tapi kalau misalkan mereka berhasil looting dan udah ketahuan posisinya malah maka mereka yang bakal ke checkmate nah ini kita liat harusnya sih zonanya kalau menurut perkiraan sih bakal jauh dari dari SFI ya harusnya iya di bagian yang apa namanya tabung-tabung field itu loh yang gak ke atas nah kita liat aja ya mereka aim dari orang yang penasaran udah dipecah nih tembakannya kayaknya oke antara aura dan SFI karena memang ada yang lewat ya iya ada yang lewat juga dimana disini X4 sudah berusaha melakukan open map sepertinya tapi udah liat-liat dikit aja ini keren banget karena Valen sendiri udah siap siaga juga di bawah harusnya ada yang coba untuk ngambil jalan dari bawah iya oh ternyata yang menjadi most kill di ronde keempat bermuda tadi adalah Sain Indo Limzi ya Limzi dengan total kill 4 kill gitu walaupun Sain Indo sendiri tadi udah rata ya sama tim SFI oh man zonanya bakal jadi 1 PR buat aura sih wah bener juga ya ternyata ada di sebrang ya di daerah Merble Wars dan bakal sepindah begitu aja revival yang masih punya mobil begitu juga dengan boom yang masih lengkap dengan 2 mobilnya dimana J-Wolfs sudah memegang senjata andalannya yaitu jahat 6 wait bakal langsung turun pak dan bakal dibegal gitu aja kita liat disini keputusan dari Raden apakah yang akan dia anggur wow baik banget itu dari kolong gila itu dari jang dari kolong betul sekali dimana disini Raden bakal berlari dengan udah memegang dragunovnya disini uh gronovnya udah mulai dipegang kita liat udah bakal ditembakin lagi dimana disini ternyata KS Rain sudah terkena baik sekali why not di ini adalah raja jembatan pak kalian melawan raja jembatan disini boom ID sudah mengeluarkan anak-anak jembatan sangat keras sekali mereka permainannya di jembatan ini dimana 2 dan 3 perconil dari Revival sudah mati kita liat gimana Raden bakal melakukan jumpsuit sepertinya dan oh ternyata bakal ditembak begitu aja Jewels dan Wazer berhasil men-secure pemain-pemain terakhir dari Revival udah ketemu pak lompat dari cendela kita liat gimana RRK Strawhed bahaya tapi gak buruk-buruk banget karena kenapa yang tadi dia udah kehilangan 3 personenya di awal berhasil membawa timnya sampai di posisi 6 iya betul sekali dan kita liat nah nih dari atas sini nih biasanya nih nah dari jalan toh lah dari jalan toh dari jalan toh terus itu obstaclenya masuk ke dalam rumah ya kan yap bener dan selalu ada SFI ya yang udah mengamankan obstaclen-obstaclen yang kita notice tadi ya gimana di kontes zona terakhir ini tuh mereka kayak ngeliat obstaclen seperti apa yang bisa kita ambil abis itu mau kemanakah langkah kita kalau misalkan kita bergerak lewat arah sana apakah ada musuh dan lainnya itu kayak mereka bener-bener udah tau SFI udah berhasil mem-secure satu obstaclen yang cukup aman dan disini kita liat pergerakan dari SFI juga gak mau kayak naif untuk defense biar auranya gak bisa masuk ya tapi mereka juga ngambil posisi yang cukup baik juga untuk ngambil ke fase-fase lewat game selanjutnya iya tapi sudah ada satu orang sepertinya yang keliatan disini ternyata Headhunter's Rivlan dan ada satu person lagi dari Louvre yang mungkin bakal ditunggal begitu aja kita lihat gimana Xcode berusaha melakukan terhadap beberapa pemain dari tim BOOM yang di belakang apakah udah ketahuan ada satunya satu pemain Louvre loh yaitu Heroine yang berdiri di belakang dari pemain BOOM dan gak keliatan gak buka tembakan juga ya dia gak buka tembakan dia fokus untuk menyelesaikan pertarungan ini di posisi yang tinggi tapi ternyata Wazer sudah terkenok dimana disini bakal dibidik Raden wow hampir aja nyaris kepala dimana Jewels akhirnya berhasil membalikan keadaan disini dan ternyata Wazer harus ditukar aja pada ternyata Louvre udah gak sabar udah langsung dibuka peperangan yang kita lihat disini Heroine sudah memegang MP40 nya dan ternyata Raden masih menggunakan SVD nya ternyata udah dipegang juga disitu ground hole udah di jumpsuit gitu aja dan hampir ditabrak dan langsung di spump kita jadi Raden hampir aja membunuh seorang Heroine ya langsung ya follow yang cepat dari Jewels untuk cover sang kaptennya sampai akhirnya si member Louvre nya juga kebingungan oh disitu kita lihat kids nya juga udah terbegal ya tersisa kasar disini sendiri dan Xcode udah pegang senjata Jahanam langsung dari belakang Lord udah datang dimana disini SFI yang sudah mengasai zona terlebih dahulu tapi jangan khawatir karena masih ada oh langsung ditembak begitu aja dimana disini why not bakal langsung menghancurkan glue wall dari tim SFI tapi gak bakal dibiarin oleh Yamil begitu aja karena Yamil juga udah ngambil posisi dari area kanan boleh dilihat dulu pak daerah kanannya pak gimana caranya karena bakal ada satu pemain lagi dari tim SFI yang bakal bergerak oh ternyata legal load pak gak pake lama tapi glue wallnya sangat cepat gimana legal load berusaha memancing mereka mengeluarkan glue wall terlebih dahulu untuk mengurangi resource yang mereka miliki dan akhirnya boom juga harus mati ya satu-satu satu persatu dari boom harus mati tersisa why not dan Raden dimana disini legal load udah turun dari kaleng hitamnya dan Yamil bakal langsung ditempakin begitu aja legal load udah membidik udah ada dua glue wall yang bakal dipasang Raden tidak bergerak cukup signifikan disini karena udah dibidik juga wow ternyata ternyata SFI lah yang keluar berhasil mendapatkan Buya di game kelima ini semakin jauh posisi satu dengan duanya karena dengan poin dikumpulkan SFI sendiri udah kayak membuat peta persaingan untuk peringkat satunya tuh cukup jauh ya ya ngeliat performanya SFI di game kelima ini gue ngeliat tuh kayak spesial banget sih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax video selesai sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!